Hari ini kita akan memulai pelajaran tentang 17 tempat perjalanan hidup Yaakub. Kalau kita lihat kehidupan Yaakub, kesimpulannya itu dia memberitahukan kesimpulan kehidupan dia. Dan ketika kita membandingkan kehidupan Yaakub dengan kehidupan kita hari ini, Sepertinya mirip gitu, ya sepertinya mirip. Mari kita buka dulu kejadian. Kita lihat kejadian. Kita akan lihat kejadian 40. Kejadian 40. 47. Kejadian 47. Kita lihat kejadian 47. Ayatnya yang ke 9. Ntar saya share dulu. Oke. Kejadian 47. Ayatnya yang ke 9. Dikatakannya begini. Jawab Yaakub kepada Firaun. Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Jadi ketika Yaakub ditanya oleh Firaun. Sudah umur berapa? Dia bilang, oh saya umurnya 130 tahun. Tetapi dia juga kasih tahu bahwa seperti apakah kehidupan yang dia alami, yang dia jalani. Dia katakan bahwa tahun-tahunnya itu cuma sedikit dan buruk adanya. Seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat kehidupan manusia di bumi ini, banyak yang seperti Yaakub. Banyak yang seperti Yaakub. Akan tetapi, ada juga pengakuan Yaakub yang perlu kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan. Bagaimana Yaakub memberikan kesaksian seperti apa? Tuntunan Tuhan terhadap hidupnya. Di kejadian 48, kejadian 48, ayat yang kelima belas dikasih tahu begini. Ini Yaakub sebelum dia mati. Jadi kalau kita lihat, tadi kan umur 130. Sekarang sudah 147. Nah, di usia 147 ini, Yaakub ketika hendak memberkati Yusuf, Yaakub memberitahukan seperti ini. Bagaimana kita baca ya? Kejadian 48, ayat yang kelima belas. Sesudah itu diberkatinilah Yusuf, katanya, Nenekku dan ayahku Abraham dan Isaac telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang akan memberkati orang-orang muda ini. Sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Isaac termasyur oleh karena mereka. Sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Jadi kalau kita lihat di sini, Yaakub memberikan pengakuan bahwa kehidupan dia adalah sebagai pengembara. Dia mengembara tetapi Allah yang menjadi gembala dirinya. Hari ini pun kita merupakan pengembara. Tetapi yang mengembalakan kita siapa? Kita lihat pendeta-pendeta, tetapi sebenarnya siapa? Tuhan yang mengembalakan kita. Dia adalah gembala agung. Dikatakan bahwa ada malaikat Tuhan yang selalu melepaskan Yaakub dari bahaya. Sama seperti itu, kita pun sampai hari ini telah terlepas dari bahaya. Berbagai macam bahaya yang kita hadapi. Tetapi Tuhan telah melepaskan kita dari semua itu. Mari kita lihat lebih dalam lagi tentang Yaakub ini. Seperti apa hidup yang dijalankannya. Yang telah dijalankan oleh Yaakub. Oke. Di dalam buku yang kedua, Sejarah Penebusan, kita lihat ada peta. Kita lihat ada peta. Nih, sebentar ya. Saya nonaktifkan dulu ininya. Transisinya. Oke. Baik. Jadi, kehidupan Yaakub, kalau kita lihat, ada tujuh tahapan perjalanan kehidupan Yaakub. Tujuh tahapan perjalanan kehidupan Yaakub, itu sejak dia lahir di tahun 2006 sebelum masehi, sampai tahun 1859 sebelum masehi. Ini kita sementara lihat biografinya Yaakub. Sambil kita memperhatikan kehidupan kita seperti apa. Nah, tujuh tahap ini, yang pertama itu sejak lahir, sampai usia 76. Jadi, dari tahun 2006, sampai tahun 1930, sebelum masehi. apa yang terjadi, kalau kita lihat, ini merupakan waktu dia merebut hak kesulungan, dan berkat sulung. Ya, di usia 76. Dulu, kalau kita lihat, atau hanya baca Alkitab begitu saja, kita pikir itu, mereka waktu itu masih, apa ya, masih kayak, ya umur-umur 30-an gitu. Seperti itu misalnya. Tetapi ternyata, mereka sudah apa? Sudah, sudah berumur juga gitu ya. Nah ini, jadi, tahapan pertama, kalau kita lihat peta ini, ini, saya mohon maaf, ini agak tertahan di sini. Pendeta Abrampak membuat peta ini, dan sehingga bisa melihat, seperti apa? Perjalanan kehidupan, perjalanan kehidupan Yaakub. Dia lahir di daerah sini. Dia lahir di sini, semurlah eroi, kemudian nanti dia pergi ke geran. Ini, masih sama, ini tahap pertama ini, nanti kita akan lihat tahapan-tahapannya. Satu persatu. Tetapi kalau kita lihat di sini, yang kuning ini, merupakan, di kehidupan dia, masih bersama-sama dengan ayahnya. Masih bersama-sama dengan Isaac, ayahnya. Peta ini sangat bermanfaat, sehingga ketika kita melihat peta ini, dan membaca kitab kejadian, apalagi kita mempelajari, buku sejarah perebusan, maka kita akan bisa memahami, seperti apa kehidupan Yaakub itu. Dari sumurlah eroi, kemudian dia pergi ke Gerar, dari Gerar pergi ke Beersheba, dan seterusnya. Baik. Jadi itu sampai usia 76 tahun, sampai usia 76 tahun. Kemudian yang tahapan yang kedua itu, dari usia 76 tahun, sampai 96 tahun. ini 20 tahun dia di Padang Aram. Padang Aram. Nama lainnya adalah Haran. Ini tempat yang sama, wilayah yang sama. Kemudian, jadi di tahap yang kedua ini, menekankan tentang kesengsaraan, yang Yaakub alami di Padang Aram, di rumah Laban. Kemudian tahap yang ketiga itu, dari usia 96, sampai umur 106 tahun. Nah ini, penekannya ada di mana? Penekannya adalah, sejak dia keluar dari Padang Aram, dia kembali ke Tanah Kenaan, dia tidak langsung pergi ke rumah ayahnya, Ishak, tetapi dia tinggal di Sikem. Tinggal di Sikem ini. Dia beli tanah di sana. Oke. Tahap yang keempat itu adalah, ini dikhususkan, jadi dari Sikem, ada sesuatu yang terjadi di Sikem, sesuatu kemalangan yang terjadi, sehingga Yaakub, dia yang melupakan janji Tuhan, pada akhirnya dia meninggalkan Sikem. karena ada satu tragedi yang terjadi di sana. dan dia pindah untuk pergi ke Hebron, ke rumah Ishak ayahnya. akan tetapi, dia, dia, ada yang dia alami, ketika dia berumur 106 tahun, di tahun 1910 Masehi. Apa itu? Itu tentang, bagaimana Allah menegaskan perjanjian, apa yang Allah janjikan kepada Abraham, Allah janjikan kepada Ishak, sekarang Allah tegaskan perjanjian itu kepada Yaakub. Bahwa Allah benar-benar akan wujudkan semuanya itu kepada Yaakub. Tetapi bukan hanya itu yang dia alami. Ketika dia berusia 106 tahun, dia kehilangan Rahel. Dia kehilangan Rahel. Ini. Rahel mati di Bethlehem Efratah. Di Efratah, jalan dekat Bethlehem itu. Ini tahap yang keempat, kemudian tahap yang kelima, itu dari usia 106 sampai 130 tahun. Ini sejak dia bertemu dengan ayahnya, jadi Yaakub bertemu dengan Ishak ayahnya, tetapi satu tahun berikutnya, jadi baru nyampe tahun depannya, dikabarkan kepada Yaakub bahwa Yusuf mati. Dan benar-benar apa? Di dalam hati Yaakub dia merasakan kepedihan. Kenapa? Dari 12 anak, dari 12 anak laki-laki, yang paling rajin berdoa, rajin ibadah, rajin Bible study, itu cuma Yusuf. Yang lainnya, sibuk dengan urusan masing-masing. Seperti ini. Sehingga, anak-anak yang lain, sebelas anak yang lain, Benjamin masih kecil. Waktu itu. Benjamin masih kecil, baru lahir. Jadi, 10 saudaranya, itu, tidak begitu, mau tahu tentang perjanjian Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita juga pernah mengalami, perubahan. Perubahan, kapan kita itu, benar-benar kayak, Bible study. Ya, buat apa ya? Bible study ya biasa aja. Yang penting kan saya, percaya Tuhan. Saya sudah terima Yesus kok, sebahaya jujur selamat. Saya sudah pelayanan. Tetapi, ada satu titik, ketika, kita merasakan, betapa pentingnya, mengenal perjanjian Tuhan. Mengenal kendat Tuhan. Karena Allah bekerja lihat perjanjian. Kita ada pengalaman ya, mengenai hal itu. Mungkin ada yang belum berpengalaman, saya percaya, hari ini merupakan pengalaman itu. Nah, jadi, bisa bayangkan, dari antara 12 anak, yang satu masih kecil, yang lainnya, yang 10 itu, tidak ada perhatian tentang, Tuhan janji apa, bagaimana, bagaimana itu akan digenapi, Tuhan itu, karakter Tuhan itu seperti apa, apa yang Tuhan inginkan, tidak ada. Tidak ada perhatian, mengenai hal itu. Hanya Yusuf yang, memiliki karakter tersebut, kerinduan akan firman Tuhan. Justru anak yang, yang apa ya, yang dilihat, inilah yang, akan mewarisi, iman perjanjian. Wah, dia sudah mati. Bisa bayangin gak? Betul ya? Bisa bayangin kan? Betapa putus asanya, dan sengsaranya, Yaakub. Dia kehilangan Yusuf, di usia tuanya. Nah, itu, cukup lama gitu ya, cukup lama, dari usia, 106 tahun, sampai, 130 tahun. Dia kehilangan Yusuf. Tetapi, tahap yang, ke-6 itu, bicara dari usia, 130 ini, dia bertemu di usia, 130 tahun, di usia 130 tahun, Yaakub mendengar bahwa, Yusuf masih hidup. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi, di usia, di tahun, 1876 sebelum Masihi, Yaakub pergi ke Mesir, mendapatkan Yusuf. Dan, Yaakub tinggal di sana, selama 17 tahun. Jadi, dia bersama lagi, dengan Yusuf, selama 17 tahun. Dan, Yaakub mati di usia, 147 tahun. Itu di 1859 sebelum Masihi. Nah, tetapi, setelah dia mati, gak berhenti di Mesir. Ada tahap yang ketujuh, apa itu? Meskipun Yaakub mati di Mesir, tahap yang ketujuh itu adalah, bagaimana, Yaakub, dibawa, dibawa ke Tanah Kanan, dan dikuburkan di Gua Makpela. Pada akhirnya, Abraham, Isaac, dan Yaakub, Abraham, Abraham, Isaac, Yaakub, mereka bertiga, dikuburkan di Gua Makpela, di Hebron, di Tanah Kanan. ini merupakan sertifikat asli, bahwa apa? Keturunan Abraham, keturunan Yaakub, yang adalah pemilik. Jadi, bukan hanya keturunan Abraham saja, tetapi keturunan Isaac. Oh, keturunan Isaac kan ada banyak. Cuma dua sebenarnya ya, gitu ya. Cuma dua, dua anak, Esau dan Yaakub. Bukan Esau, tetapi siapa? Yaakub. Yaakub lah yang, yang menjadi, tanda, kepemilikan, dari Yaakub ini, ada dua belas anak, dan, kita bisa tahu bahwa, pada akhirnya, Tanah Kanan itu, menjadi milik, umat Tuhan, umat Israel, keturunan Yaakub. Kenapa? Ada sertifikatnya. Apa sertifikatnya? Kuburan. Ini. Kuburan. Sebagai tanda. Jadi, meskipun di sana itu, seperti apa, pertengkarannya, tapi, ya, itu sana bukan memilik, orang Arab. Itu memilik keturunan, Yaakub. Ya, Israel. Baik. Jadi, mari kita lihat, mengenai perjalanan hidup Yaakub. ya perjalanan hidup Yaakub. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah, pertanyaan, dan kita akan lihat, yang pertama itu, Sumur Lahai Roy. Sumur Lahai Roy. Jadi, ada di sini. Sumur Lahai Roy. Kalau kita lihat, di Sumur Lahai Roy ini, ini merupakan tempat kelahiran, tempat kelahiran Yaakub. Tempat kelahiran Yaakub. Dia telahir di Sumur Lahai Roy. Kenapa? Karena Ishak tinggal di sana. Ishak tinggal di sana. Ishak, Ripka. Jadi, ketika Ishak berumur 60 tahun, Esau dan Yaakub lahir. Mereka kembar. Cuma, penampilannya sangat berbeda gitu ya. Mereka lahir tahun berapa tahun tadi? 2006 sebelum masehi. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini, sangat, sangat unik, karena, ketika Yaakub ini lahir, Yaakub ini lahir, di wilayah kan mereka, kalau misalnya, perhatikan di sini, maaf ya. oke, jadi kalau kita lihat di sumur Lahai Roy ini yang nomor 1, di dalam peta di bagian atas ini ada namanya padan aram bisa lihat enggak ya nomor 5, sebelah kanan atas saya di wilayah atas ini haran ini ini ber padan aram atau haran di sini masih tinggal keturunan keturunan di daerah sini masih masih ada keturunan-keturunan sem masih ada keturunan-keturunan sem yang tinggal di sana kalau kita lihat bukan hanya bukan hanya sem saja bukan hanya keturunan sem saja faktanya ya faktanya Abraham ya Abraham Sam waktu Yaakob lahir Sam itu berusia 550 tahun kemudian kemudian Sela ini masih hidup dia berumur 415 tahun ini panjang-panjang umur bukan hanya itu satu lagi Eber dia masih hidup 385 usia dia waktu siapa? waktu Yaakob lahir ini satu hal yang sangat-sangat luar biasa kenapa? karena kita hanya bisa mendapatkan informasi dan fakta bersejarah ini lewat buku sejarah penemusan Alkitab itu dibaca oleh banyak orang bolak-balik bolak-balik tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa apa? bahwa Sam masih hidup ketika Yaakob akhir bayangkan tetapi pendeta Abraham penulis seri sejarah perhusan melakukan penelitian mengenai Alkitab beliau apa ya dia naik ke atas gunung untuk berdoa dia berdoa 40 hari 40 malam berdoa puasa gak dapat jawaban akhirnya dia dia mencari terus mencari Tuhan dapat tuntunan dari Tuhan pada akhirnya dia mendapatkan jawaban itu semua dan jawaban kerinduan dia untuk mengetahui rahasia di dalam firman Tuhan rahasia di dalam Alkitab itu dijawab oleh Tuhan dan semua jawaban itu ternyata gak sedikit ternyata gak sesederhana itu masih inget kalau misalnya kita kecil dulu masih sekolah masih sekolah masih SD gitu ya SD terus ketemu dengan anak-anak SMA gitu ya lihat buku-buku mereka ini buku apa ini semua kita lihat itu wow sampai pusing gitu ini tentang apa masih ini kayak SMA sulit sekali gitu ya tetapi ketika apa ketika kita lihat oh ternyata SMA itu untuk pergi ke SMA perlu perlu SD selesai perlu SMP selesai maksudnya apa perlu untuk mengetahui pelajaran-pelajaran itu betul ya di tingkat-tingkat itu nah sama seperti itu untuk mengetahui jawaban dari Tuhan memahami Alkitab bukannya kita selesai cuma dalam seketika aja tetapi ini merupakan pengalaman pelajaran seumur hidup bayangkan belajar kapan seumur seumur hidup makanya selama tiga tahun tiga tahun enam bulan tujuh hari pendeta Abraham Park itu ada di gunung salah satu gunung tertinggi di Korea Selatan dan dia ngapain disana dicatat semuanya semua rahasia firman itu ada yang ingin sangat ingin mengerti rahasia firman sampai-sampai naik ke gunung gak perlu sudah ada disini buku sejarah perulusan sudah ada ya kita minta tentunan roh kudus untuk tentunan kita kita baca bukunya kita belajar dan kita coba jangankan kehidupan yang mengenal firman Tuhan semua ini disingkapkan kehidupan semasa kehidupan semasa bahkan apa Yaakub Abraham Isak dan Yaakub ini Abraham Isak dan Yaakub ini hidup 15 tahun semasa 15 tahun hidup semasa bayangkan Abraham semasa bertemu dengan cucunya hal ini bahkan tidak diketahui oleh banyak orang kita sudah baca Alkitab berkali-kali kalau kita lihat dari antara semua semua kitab-kitab gitu ya di dalam Alkitab kitab yang paling tebel biasanya yang mana kejadian dan Matius kenapa wah semangat mau mulai kan mulai gitu semangat mulai mulai kitab kejadian tetapi di tengah-tengah aduh udah lupa udah terlewat akhirnya balik lagi kan ke kitab kejadian jadi kitab kejadian paling baik dibaca sama juga Matius gitu ya tetapi benar-benar kita bisa perhatikan bahwa Alkitab dicatat itu dengan tuntunan Ruh Kudus dan semuanya terjadi memberikan kita pesan yang penting apa pesan pentingnya pesan pentingnya bahwa tuwarisan iman itu sungguh-sungguh penting sangat-sangat penting buat apa kita kumpul menjelang malam minggu ini supaya kita bisa melihat seperti apa kewarisan iman yang telah terjadi dalam keluarga Yaakub Esau dia menjual hak kesulungan kepada Yaakub hanya untuk semantuk kacang merah makanya kalau kita baca di kitab kejadian kejadian pasal 25 ayat 26 coba kita lihat kejadian 25 ayat 26 dibilangnya begini ayat 26 sesudah itu keluarlah adiknya tangannya memegang tumit Esau sebab itu ia dinamanya Yaakub jadi Yaakub itu artinya memegang tumit atau orang yang menggantikan pengembangan makna Yaakub itu akar katanya itu berkembang menjadi penipu bagus namanya itu ya nah Isak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir kalau kita baca ayat 27 dikatakan apa lalu pertama besarlah kedua anak itu Esau menjadi seorang yang pandai berburu seorang yang suka dipadang tetap Yaakub adalah seorang yang tenang yang suka tinggal di kemah dulu saya waktu SD SMP SMA saya baca ayat ini sampai sebelumnya saya bergabung dengan gereja Meket Sion gereja yang didirikan oleh pendeta Abraham Park saya lihatnya ini Yaakub kok males orangnya cuma di rumah doang enggak maskulin enggak wah kayak gimana gitu kayak orang itu kayak lemes-lemes lah kemayu beda dengan esokannya wah jantan banget tapi saya salah paham mengenai semua hal itu kenapa karena yang dimaksudkan dengan seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah ini menunjuk kepada sosok yang suka untuk menerima puarisan iman oh apakah itu yang dimaksud oleh ayat ini ya ini didukung dengan catatan di kitab Ibrani kita lihat Ibrani kita lihat Ibrani sebelas kita akan lihat ayat yang ke sembilan ayat yang ke sembilan dikatakan begini karena iman iya iya disini siapa iya disini adalah Abraham karena iman iya Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan disitu ia tinggal di kemah disini di kemah dengan isak dan yakub yang turut menjadi alih waris janji yang satu itu jadi mereka yang berdiam di kemah ini merupakan ekspresi dari orang-orang yang menerima warisan perjanjian warisan iman kemah ya orang istilah itu berkemah selama 42 kali ya semenan 41 kali padanggurun betul ya terus satu kali di dalam tanah-tanah kemah suci kemah suci itu merupakan kalau kita lihat petanya ini di buku yang ke-9 sebenarnya petanya itu kemah suci ada di tengah-tengah perkemahan orang Israel jadi sangat-sangat teratur ini menunjukkan apa? menunjukkan bahwa Tuhanlah kemah suci merupakan pusat dari kehidupan umat Tuhan hari ini gereja tempat firman yang firman yang bersaksi tentang darah Kristus itu keluar itu merupakan pusat dari kehidupan orang beriman tetapi karena kemajuan ya apa ya kemajuan zaman mungkin ya atau terjadi perubahan kultur gitu di dalam sosial masyarakat gereja itu merupakan pelengkap ini merupakan pelengkap ini merupakan salah total makanya buku yang ke-9 volume yang ke-2 ah sorry buku yang ke-11 volume sejarah pulusan volume yang ke-2 ditekankan tentang hidup atau sejarah umat Tuhan itu pusatnya adalah baik suci pusatnya adalah gereja mereka yang berpusat keperhayaan lain mereka bukan umat Tuhan wah itu sangat dahsyat sangat-sangat dahsyat firman dinyatakan pendeta Yun gembala kami juga yang pendeta yang membantu yaitu pendeta David Won menjelaskan mengenai ini di setiap hari minggu dan hari Rabu kalau bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara yang ingin mengetahui tentang oh ya kehidupan berpusat apakah benar umat Israel itu bahkan sebelum ada kema suci apakah benar mereka itu hidupnya berpusat kepada kema kepada penyembahan apa seperti itu di jaman di setiap jaman-jaman ada perspektif perspektif yang terjadi apakah baik suci itu merupakan pusat taman eden apakah taman eden itu merupakan tempat penyembahan bahkan itu semua dijelaskan saya gak mau jelaskan disini bahwa ibu tinggal pergi aja ke GPBS YouTube channel Jakarta nah jadi kalau kita lihat sangat penting untuk berada di kema tetapi kalau kita lihat esau tidak ada di dalam kema dia ngapain dia sibuk di luar dia terlalu asik di luar dia lupa bahwa bahwa fokus utama adalah ada di mana ada di dalam kema fokusnya ada di dalam gereja makanya tempat kita melayani gereja itu kita harus doakan supaya benar-benar firman hidup itu keluar benar-benar pelayan-pelayan itu terfokus kepada penyembahan bagi Tuhan benar-benar kita semua umat Tuhan itu terfokus untuk memulai kenapa Tuhan dengan demikian wah Tuhan berkenan akan memcurahkan berkat yang berkelimpahan sangat-sangat luar biasa jadi memang Esau dan Yaakob ini sudah bertentangan sejak mereka lahir tetapi pada akhirnya pada akhirnya Allah menyatakan bahwa yang sulung itu yang sulung itu ada pada siapa Yaakob Esau ini sudah ditolak Esau ini ini faktanya seperti ini jadi betapa pentingnya betapa pentingnya kehidupan semasa betapa pentingnya pewarisan iman itu ini kita bisa belajar lewat sumur lahai roi ini sumur lahai roi ini oke Yesus Yesus pun kalau kita lihat dia memberikan nasihat kepada Marta kan kan masih ingat Yesus sementara ajarin firman Marta sibuk di dapur saya sangat sibuk terus Maria ngapain cuma duduk-duduk aja dengerin firman dia kesel gak bisa tahan dia bilang guru tolong tegur dong ini Maria dia cuma duduk-duduk begitu doang saya capek sendiri kerja sendiri Yesus bilang apa Maria bantuin Marta apa-apa begitu enggak tapi ini bukan berarti kita dengerin firman aja terus jangan bekerja bukan ini maksud Yesus tetapi Yesus bilang bahwa apa Maria telah memilih bagian yang terbaik bagian yang terbaik jadi bagian yang terbaik itu ada di dalam di dalam kema jadi kehidupan kita Allah tentukan ada satu hari kita bisa beribadah mari kita hargai itu mari kita beribadah ya mari kita beribadah jika kita tidak beribadah bagaimana akan sulit kita dikuduskan kenapa karena Tuhan menguduskan hari sahabat hari itulah yang dikuduskan orang yang menjaga hari itu kudus akan kudus orang yang beribadah di hari itu akan menjadi kudus orang yang tidak menghiraukan hari Tuhan maka dia tidak akan menjadi orang kudus seperti ini tidak akan menjadi orang kudus sampai ke apapun tidak akan bisa oh bisa lah dari saya kan bisa anytime kan Tuhan itu fleksibel kapan aja kenapa emang Tuhan harus disesuaikan dengan kita manusia betul ya tidak seperti itu kalau kita melihat dan memperhatikan sejarah perbusan pusatnya itu kehendak Tuhan bukanlah kehendak manusia betul ya nah jadi saya berdoa dan mengharapkan kita semua bisa melihat betapa pentingnya pengharisan iman betapa pentingnya hidup kudus dan kita bisa mulainya lewat kapan lewat mempersiapkan hari Tuhan dengan baik jadi besok hari Tuhan mari kita jaga dengan baik nah yang kedua itu ada lembah gerar lembah gerar kalau kita lihat disini di kejadian 26 ayat 1-17 ini ada tahun-tahun kelaparan yang terjadi terjadi bagi papanya Yaakub Ishak disitu memang Ishak kalau kita baca kejadian 26 yang muncul disitu menjadi tokoh utama dalam adegan cerita di kejadian 26 itu adalah Ishak tapi jangan kita lupa Ishak pindah berarti anak-anaknya pindah juga kan anaknya pindah juga seperti ini jadi ketika Ishak itu pindah ke gerar ada tahun-tahun kelaparan yang terjadi gitu ya dia pergi ke Abimelek dan karena istrinya ya karena istrinya ini ini hampir Ishak kehilangan Ishak hampir kehilangan istrinya disini karena dia dia kasih tahu bahwa oh itu saudara saya gitu ya saudara saya hal-hal yang seperti ini nah jadi Ishak ketika kelaparan ini terjadi Ishak ada denger cerita dulu bahwa dulu pernah terjadi kelaparan kalau kita baca di kejadian kita lihat ya maaf kita coba lihat di kitab kejadian kejadian 26 coba kita lihat kejadian 26 dikatakan begini ayat yang pertama dikatakan begini maka timbulah kelaparan di negeri itu ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham jadi dulu pernah terjadi kelaparan di jamannya Abraham kalau kita baca di kejadian pasal 12 ini pernah terjadi kelaparan di zaman Abraham kelaparan yang pertama dan waktu itu Abraham pergi ke Mesir kita tahu peristiwa yang terjadi di Mesir Abraham pun nyaris kehilangan Sarah di sana karena Firawan Mesir ketika kelaparan terjadi Ishak berpikir berpikir wah papa saya dulu ketika kelaparan terjadi itu dia pergi ke Mesir ketika pikiran ini muncul ayat yang kedua bilang apa Tuhan menampakkan diri kepadanya Tuhan bilang apa jangan pergi ke Mesir jangan pergi ke Mesir kenapa karena Mesir itu itu di pinggir danau Nil itu suatu delta suatu suatu wilayah yang sangat-sangat subur jadi gak kelaparan di sana kecuali di jamannya Yusuf pernah terjadi karena Tuhan yang melakukan dan rencana Tuhan di situ kita bisa tahu bahwa muncul pikiran ke Mesir gara-gara apa gara-gara ayat yang kedua ini Tuhan bilang apa jangan pergi ke Mesir diamlah di negeri akan kukat-kukat kepada tetapi di situ kelaparan juga kelaparan juga tapi ala janji kepada dia jika engkau tinggal di tanah ini di negeri ini sebagai orang asing aku akan menyertai engkau ini ayat yang ketiga aku akan menyertai engkau dan memberkati terus Tuhan berapa sebab kepada mula dan kepada keturnanmu akanku berikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu jadi saudara kalau kita lihat disini pada akhirnya janji Tuhan itu semakin di semakin dikonfirmasikan ditegaskan kepada Bapak-Bapak Leluhur supaya mereka tetap bersandar dan ikut janji Tuhan apa adanya karena ada ketahatan karena ada ketahatan gitu ya maka isek itu menjadi kaya raya luar biasa kaya raya luar biasa jadi dia menggali banyak air dan dia menemukan banyak sumur gitu ya menggali sumur menemukan banyak air ini yang terjadi di dalam di dalam kehidupan ini memang kalau kita lihat tentang kejadian 26 sepertinya kisahnya isek gitu ya tetapi ingat yakub menyaksikan itu semua yakub menyaksikan itu semua isek mau cerita kepada siapa betul kan mau cerita kepada siapa si siapa namanya si esam lagi gak ada betul ya bayangkan gak kalau misalnya kita kan mungkin disini ada dulu pernah remaja dulu gitu ya pernah tinggal dengan orang tua terus kita ada misalnya ada beberapa beradik mama lagi mau cuci piring pas mama mau cuci piring gitu kan ada banyak piringnya yang harus dicuci tidak ada orang disitu kecule kita akhirnya apa siapa yang harus itu harus bantuin kita akhirnya harus bantuin kan kita cuci piring nah disitu kalau kita lihat tidak ada apa ya kewarisan perjanjian itu harus diwariskan karena ini keluarga yang dengar di jaman itu merupakan secara konteks ya merupakan jaman ketika orang di anggota keluarga itu dengar dan taat kepada papa mereka makanya dibilang patriarkat jaman bapak leluhur gitu ya mereka yang memimpin mereka yang mengambil keputusan apa yang akan terjadi untuk keluarga apa yang baik untuk keluarga mau pergi kemana melakukan apa tetapi meskipun demikian Isaac hendak mewariskan perjanjian eh salah tidak ada disitu gitu ya jadi Yaakub dia suka sekali dengar dia suka dengar saya ingin tetapi saya bukan anak sulung jadi kita bisa lihat bagaimana kerinduan Yaakub dia ingin menjadi menjadi sosok yang melanjutkan kendak Tuhan tetapi dia bukan anak sulung oh kenapa bukankan bebas itu buat semua anak kalau zaman sekarang iya tetapi zaman dulu tidak demikian ala bekerja melalui anak sulung makanya ketika silsila kalau kita baca silsila Yesus Kristus dimatis pasal satu itu muncul nama-nama itu nama anak sulung semuanya ada beberapa yang bukan anak sulung salah satunya Yaakub tapi dia sangat merindukan hak kesulungan makanya dia ya dia cuma dengar aja dengar aja dan mengharapkan ah kapan ya andaikan saya 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 lahir duluan gitu lagi dalam perut lagi siapa yang duluan siapa mau duluan eh esau duluan keluar makanya apa ditahan tumitnya betul kan bisa bayangin si Ripka menderitanya seperti apa ya seperti ini jadi di lembaga hari ini Yaakub menyaksikan apa yang terjadi bagaimana ketaatan papanya menyelamatkan keluarga sekali lagi ketaatan dari papanya isak gitu ya si isak ini mengakibatkan keluarga tidak kelaparan tetapi berkelimpahan haleluya jadi saudara kita bisa tahu disini kita bisa belajar bahwa ketika kita memegang janji Tuhan jika Tuhan bilang apa jangan pergi kesana tinggal disini aku akan memberkati engkau aku akan beserta dengan engkau aku tidak akan membiarkan engkau kelaparan aku akan memegang engkau jika kita pegang ini maka maka ketaatan inilah yang akan membuat keluarga kita bertahan tanpa ketaatan tidak akan ada yang bisa bertahan tidak ada janji Tuhan Yesus sudah berkata Yesus sendiri mengatakan di Yohana 10 ayatnya yang ke berapa 28 29 dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa merampas domba-domba ini dari tangan Bapak betul ya maka mari kita sadar satu hal bahwa hari ini pun kita ada di dalam pegangan Bapak dekatkan ala Bapak dan tidak ada apapun yang bisa merampas kita dari tangan Bapak wah bisa bahaya itu kalau orang-orang mau rampas kita mau apa-apain kita makanya yang perlu kita lakukan apa mari kita nantikan janji Tuhan itu apa firmannya itu apa mari kita taat apa adanya firman Tuhan kita taat dengan hati yang perlu kasih maka maka penyertaan Tuhan akan akan bersama dengan kita makanya pendita-pendita itu kan angkat tangan kasih karnia itu ya Tuhan kita Yesus Kristus kasih yang mulai pada rehala Bapak dan persekutan roh kudus terus apa me menyertai artinya ketika kita tahan beribadah dan sampai ikut sampai selesai penyertaan tangan kanan Tuhan itu akan bersama dari kita satu minggu ke depan itu modal kita jadi jangan sampai kita tidak menghargai ibadah ibadah itu sangat penting sangat penting jadi kita coba sampai di Bersheba di Bersheba kalau kita lihat karena berkat Tuhan itu bersama dengan Ishak mereka pindah ke Bersheba di Bersheba ini sebenarnya menjadi suatu tempat yang apa ya karena selalu ada pertengkaran antara kan mereka di Gerar kan di apa wilayah orang Filistin gitu ya orang Filistin terus Abimelek Raja Filistin terus pegawai-pegawainya orang-orang Filistin itu selalu iri gitu ya semua orang lagi kelaparan cuma si Ishak aja yang gak kelaparan justru dia apa panen terus wah luar biasa selalu cuan kalau istilah yang sekarang kalau di sosmed itu selalu terdengar cuan 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 gitu ya nah jadi di zaman dulu itu Ishak dia memperoleh memperoleh hasil dari tanah tempat dia tinggal itu luar biasa kalau kita lihat disini Yaakub menyaksikan semuanya ingat Yaakub ini adalah anak dia menyaksikan bagaimana papanya tampil sebagai kepala keluarga yang memimpin keluarga dalam ketaatan kepada firman Tuhan ada tantangan tantangan Tuhan beserta tetapi tetap ada masalah kan Tuhan beserta bukan berarti kita itu sudah di atas awan saudara enggak Tuhan beserta berarti berarti apapun yang ada di depan kita kita akan bisa melewatinya seperti itu ya jadi kalau misalnya ada kita bawa mobil gitu ya bawa mobil misalnya pakai mobil datsun gitu ya kecil kan terus ada lubang besar gitu kan di depan ada rusak jalannya itu kan kalau masuk terasa banget sampai jiwa raga bisa bergoyang jadi yang kita dalam menjalani kehidupan iman kita itu seringkali seperti itu kita melihat masalah di depan kita itu seperti apa lubang yang sangat besar kita tidak akan bisa melewatinya kalau kita coba lewat kita bisa masuk dan lain gak bisa keluar dari lubang itu ya mungkin di area kita ada yang mengalami hal-hal yang seperti itu dulu atau mungkin sekarang pernah mengalami sedang mengalami jadi yang kita perlu apa supaya supaya mobilnya lewat supaya tidak tergoyang dan tidak jongklak gitu masuk ke dalam gitu kan apa yang diperlukan yang diperlukan adalah roda yang besar betul ya itu kalau mobil besar lewat disitu jadi cuma sambil tutup mata lewat betul kan lewat begitu aja sama masalah di depan kita kita bisa melewatinya dengan apa apa yang harus kita gedein apa iman kita nah iman kita bagaimana kita bisa membesarkan menumbuhkan mengembangkan iman kita lewat firman Tuhan Roma 10 ayat 17 Roma 10 ayat 17 ada lagi ayat-ayat yang lain katakan apa akan bertumbuh roh kurus akan bekerja di dalam kita dan kita pun akan bisa melalui semua masalah di depan rasul paulus rasul-rasul Yesus wah mereka menjalankan kehidupan yang besar penuh kepada Allah kepada Bapak dan mereka bisa selesaikan tugas mereka ya ini tempat yang terakhir Yaakub bersama dengan orang tuanya ya kemudian dia terpisah ini tempat ketika dia terpisah dari orang tuanya lewat pertolongan mamanya Yaakub menerima berkat anak sulung yang terjadi kita tahu Esau murka dan anak membunuh Yaakub dia melarikan diri dia melarikan diri kemana dia melarikan diri ke padan haram atau haram tadi baik berkat kesulungan itu cuma satu hak kesulungan telah dijual oleh telah dijual oleh Esau demi semangkuk kacang merah bubur kacang merah tetapi di kemudian hari pada akhirnya Esau kehilangan berkatnya juga istilahnya begini berkat kesulungan ini haknya dia haknya Esau tetapi ada kewajiban yang perlu dilakukan oleh anak sulung ada kewajiban yang harus dilakukan tapi Esau gak mau dia cuma mau berkatnya tugas-tugasnya seperti apa dia gak mau pernah lihat gak sih ketemu gak dengan orang cuma mau enak-enaknya aja gak mau kerja jangan sebutkan namanya ini bukan sesi curhat ya jadi ada kita bisa bertemu dengan banyak orang seperti itu contoh yang sangat signifikan adalah Esau dia hanya mau berkatnya tetapi tidak mau laksanakan tugas dia sebagai anak sulung dia tidak mau tahu janji Tuhan itu apa bagaimana seharusnya hidup justru yang dia lakukan apa dia mengambil dia mengambil istri orang kanan sampai dua dia mengambil istri orang kanan istri yang KTP-nya orang kanan padahal apa padahal Abraham Abraham karena Abraham papa dia lah Isa itu apa mungkin papai pernah cerita dulu papa pernah lihat gitu ya ada wah di tetangga disini cantik sekali tapi kakek kamu kakek Abraham bilang apa no mereka gak punya iman jangan gak boleh seperti itu harus cari dari kampung halaman tapi pak begini ada isak disana tetapi Esau tidak menghiraukan mengenai pengalaman papanya justru dia malahan yang dilakukan adalah dia mengambil istri dua orang ini dari orang kanan dan orang kanan ini istri mantu ini dari dua orang kehidupannya itu cuma begini sekarang waktunya ibadah aduh ibadah lagi belajar Alkitab aduh sekarang belajar Alkitab aduh aduh lah saya kita pindah rumah aja lah ya mengapainnya tinggal sama orang tua kamu kaya gini ya kan kita juga punya hidup sendiri jadi kamu pilih siapa pilih orang tua kamu atau pilih saya aduh Esau terjebak disitu akhirnya apa mau gak mau dia ikut kebiasaan istri-istrinya kenapa karena istri-istrinya tidak mengenal Tuhan tidak percaya Tuhan bahkan tidak ada inisiatif untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan dia makanya anak-anak kita zaman sekarang ini kita harus banyak doakan mereka oh anak saya masih kecil silahkan berdua berarti kita masa kita untuk berdua masih panjang untuk mereka doakan untuk mereka supaya mereka dapat pasangan yang dalam Tuhan beriman kenapa karena pada akhirnya Esau menjadi sadar kenapa oh ternyata istri-istri orang tua saya itu gak suka saya ambil istri orang kanakan bayangkan coba anak-anak macam apa yang tidak memahami hati orang tua dia betul ya ini yang terjadi dalam keluarga Ishak sangat-sangat disayangkan sangat-sangat disayangkan tetapi ya itulah yang terjadi kalau kita lihat Allah memisahkan Allah memisahkan orang kudus orang yang memegang kehendak Tuhan orang yang akan melanjutkan tongkat estafet iman ini dipisahkan supaya mereka bisa melaksanakannya yang gak mau minggir semuanya memang sangat menyakitkan sangat tegas sangat-sangat tegas Tuhan itu sangat-sangat tegas tetapi satu sisi apa ada banyak kesempatan yang diberikan sebenarnya kepada Esau betul ya pada akhirnya dia meminta kepada papanya setelah papanya memberkati Yaakub Yaakub menyamar kan Esau masuk Pak ini makan aja nih loh kamu siapa loh yang tadi siapa waduh itu tuh si Yaakub tuh dasar tukang tipu astaga yaudah Pak berkati saya juga anakku apalagi yang akan kuberikan kepadamu semua berkatnya sudah kuberikan kepada dia Esau bilang apa cuma satu berkat itu saja yang ada padamu nah berarti apa berkat Tuhan itu cuma ada satu apa berkat apa ini berkat berkat kita akan sambung di dalam kesempatan berikutnya jadi hari ini kita lihat bagaimana awal dari kehidupan perjalanan kehidupan Yaakub itu dia memulai sambil menyaksikan seperti apa iman papanya hari ini mari kita mari kita menjadi teladan-teladan iman bagi keluarga kita bagi orang-orang sekitar kita ya dengan demikian mereka pun akan menerima warisan iman ini dan mereka akan lanjutkan estafet iman saya berdoa dalam nantinya Kristus kita bisa menjalankan kehidupan iman yang demikian amin sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati